Di tengah keterbatasan, setelah bangkrut, mencoba bangkit, di dalam situasi itu justru Anda berdua merasa bahagia karena ternyata bisa membantu banyak orang. Nah saya dengar awal mulanya itu ketika Anda bertemu dengan seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian punya anak lima tahun. Apa yang terjadi waktu itu? Kejadiannya itu bulan Mei atau Februari 2017 kalau tidak salah. Waktu itu saya lagi belanja ke pasar, terus ketemu ada ibu-ibu depresi jalan kaki, di belakangnya ada anak kecil lima tahun. Nah terus saya kejar si ibu itu sambil gendong anaknya yang ketinggalan. Saya tanya tuh, bu ini anaknya ketinggalan gitu. Dia bilang, iya gak apa-apa udah biasa dia mau sambil ketawa-ketawa. Ketika saya ngobrol sama ibu itu, banyak orang-orang di sekitar bilang, jangan deketin, nanti ditimpukin, nanti digigit kayak gitu-kaya gitu. Cuman saya ngerasa biasa aja, saya ngerasa dia kayak saya gitu. Terus disitu saya tanya, tidurnya di mana? Di emperan sini setiap hari. Terus dia cerita, kalau malam dia tidur di belakang pasar. Kalau malam dia, sorry nih ya, dikerjain sama para gepeng. Diperkosa ya? Betul, dia dapet sex abuse gitu. Nah terus saya cerita sama istri kan, Dinda, barusan abis ketemu sama seorang ibu sama anaknya, gimana ya solusinya? Istri saya bilang, kontrakin aja kan anda, dia bilang gitu. Saya gak pegang banyak uang waktu itu, cuma ada 300 ribu. Akhirnya saya tanya kan, saya cari lagi tuh si ibu sama anak itu, ketemu. Mau gak dikontrakin, dia bilang. Eh saya bilang, dia bilang, mau-mau, tapi emang ada yang mau nerima saya, dia bilang. Katanya masih sih gak ada yang mau terima ya kan. Saya cariin tuh kontrakan, ternyata benar bang. Rata-rata gak mau terima gitu. Karena kontrakan kan, betul kontrakan kan bisnis ya. Ada 10 petak, 1 petak ditempatin sama orang yang depresi, takutnya 9 penggangin, betul lari. Nah, akhirnya saya mikir, gimana caranya ya, supaya dia diterima di kontrakan. Ibu dan anak itu kita bawa ke salon. Anaknya dicukur, terus dimandiin sama istri saya, gitu kan. Disuapin sama korel kilau anak saya. Akhirnya bagaimana kasih ibu ini? Nah, setelah dikasih kontrakan, kita urus beberapa bulan ya, gitu. Jadi, setiap dapat uang lebih dari bakmi, langsung biar kontrakan. Supaya dia gak kabur-kabur kan, kita beliin TV gitu kan. Supaya dia stay di situ. Tapi, suatu malam kita nemuin dia tidur di jalan sama anaknya. Saya tanya dong, kenapa tidur di jalan lagi udah enak di kontrakan? Dia bilang, abis kalau di jalan tuh enak. Dapat 100 ribu, ada yang kasih makan. Jadi, mindsetnya udah begini nih, gitu loh. Kita mikir ya, wah berarti mindsetnya yang harus diubah. Wah, si ibu ini harus disembuhkan. Kan, anaknya harus dikasih pendidikan, disekolahkan. Cuman saya gak tahu caranya kayak gimana, gitu loh. Sampai suatu saat, ada satu follower Facebook saya yang bilang gini, dateng aja ke dina sosial, katanya. Ternyata dina sosial ini kan punya channel-channel dengan yayasan-yayasan pembinaan anak dan penyembuhan mental buat orang yang menderita depresi seperti ibu itu, gitu. Jadi, kami diantar ke lembaga kesejahteraan anak, diantar ke lembaga penyembuhan mental, kayak gitu. Akhirnya tertolong lah ibu dan anak. Akhirnya tertolong ibu itu. Dan anak itu udah sekolah sekarang. Nah, udah sekolah. Ya. Oke, jadi itu awal mula ya. Awal mula. Setelah itu Anda mulai kecanduan untuk membantu banyak orang. Betul. Karena bantuan ini juga melibatkan follower Anda kelihatannya ya. Banyak sekali diskusi, banyak sekali bahkan saling membantu. Iya, iya, iya. Terus ada, saya catat di sini ada anak bernama Garda ya, penjual makanan keliling. Iya, iya, iya. Bagaimana nasibnya sekarang? Nasibnya sekarang sekolah, ganteng. Ada sekarang Garda? Ini anak jalanan dulu. Di mana kau berada? Oh Garda, coba berdiri Garda. Iya. Diri Garda. Oke, terima kasih. Tunggu dulu, saya agak terganggu Anda terlalu lama nih pegangan ini. Bisa lepas sedikit nggak? Sebentar aja, sebentar, sebentar. Saya jadinya nggak fokus nih. Ya kalau mau lanjut, lanjut lah. Karena kemeseran Anda berdua ini. Karena kemeseran Anda berdua, kemudian banyak orang tanya apa rahasianya, sehingga Anda bisa tanda kutip dengan segala kekurangannya. Sampai sekarang masih rumahnya ngontrak atau udah beli sendiri? Belum punya rumah, masih ngontrak Alhamdulillah. Kenapa Anda kok mau membantu orang lain? Sementara menurut saya, harusnya Anda sudah mulai mikirin diri sendiri untuk membantu diri sendiri. Apa nikmatnya hidup seperti itu? Waktu saya ketemu orang-orang jalanan, misalkan dia seorang perempuan, tidur di trotoar. Saya berpikir, gimana kalau itu mama saya? Gimana kalau itu istri saya? Ketika ngeliat anak-anak kecil tidur di trotoar, gimana kalau itu anak saya? Sesimpel itu. Jadi itu yang mendorong Anda berdua, ya, ikhlas melakukan apa yang Anda lakukan, ya. Sorry, saya belum tanya istri. Apa yang membuat Anda bahagia dengan segala keterbatasan, malah membantu orang lain? Apa yang membuat istri ini bahagia? Saya lihat suami saya itu baik, mau menolong orang. Emang sih kehidupan kami itu masih terbaik kekurangan, ya, Bang. Waktu dia nolong orang, dia bilang ke saya, Dinda, karena habis nolong orang, namanya si ini cerita panjang lebar. Awalnya saya bilang, kok karena bisa nolong orang sih? Sedangkan kita aja masih kekurangan, saya ngomong begitu, ya. Terus dia coba meyakinkan saya, dia bilang gini, kalau kita nolong orang, insya Allah Dinda bakal ditolong sama Allah, katanya. Dia juga perhatian sama saya, sama anak-anak yang bikin saya sayang sama suami saya ini. Dia nggak pernah mentingin kepentingan dirinya, tapi mentingin kepentingan saya, anak-anak, sampai dia nggak punya celana, nggak punya baju, lebih mentingin saya sama anak-anak, Bang. Makanya saya sayang sama dia. Jadi ini celana pinjeman ini, ya. Ini endorse. Udah jam berapa, pantas ada yang telpon tolong bilang, waktu sewanya udah habis. Saya boleh tahu nggak, lalu duitnya dari mana untuk nolong-nolong orang? Kan ini pasti membutuhkan uang. Dari sekian banyak usaha saya, masih ada usaha saya yang satu yang hidup. Apa itu? Saya itu usaha percatakan, membuat souvenir, membuat logo all shop, gitu. Saya kan basicnya desain grafis dulu, gitu. Terus saya juga suka dapet ngisi seminar, tawaran ngisi seminar, nge-MC stand-up comedy dari korporate ke korporate, gitu. Oh, jadi selama ini stand-up comedy rupanya, ya. Nggak sadar, saya. Tadi kalau ada yang tanya, lalu kebahagiaan Anda berdua ini di mana? Jadi, ketika makin banyak nolong orang tuh, nggak tahu kenapa hati saya jadi bahagia banget. Terus, habis itu ada petolongan-petolongan datang ke saya. Contohnya, tulisan saya tahu-tahu viral. Kemudian, ada di-share banyak orang, dibaca sama ibu-ibu, kan. Ibu-ibunya kasih unjuk ke suaminya. Pak, ada tulisan lucu, dibaca tuh. Oh iya, hahaha, ini lucu banget. Tentang apa itu? Tentang judulnya istri gue. Yang viral itu. 100 ribu share di Facebook. Kemudian, si bapak itu unjukin tulisan saya ke bosnya. Terus bosnya baca, Hah, iya lucu juga, dia bilang kayak gitu. Ternyata, bosnya itu adalah seorang owner mayor publishing. Penerbit buku mayor. Beliau ada di sini. Tepuk tangan buat Pak Asep Effendi. Wah, jadi ini yang menerbitkan ini? Betul. Nah, sebelum Pak Asep, sebetulnya udah ada beberapa penerbit yang ngontek kita buat, Bang Brett, gimana kalau tulisan-tulisan di Facebooknya, punya Bang Brett sama punya Tante Nicole dibukuin aja gitu. Saya dapet dari beberapa indie dan beberapa major label gitu loh. Dia bilang, Bang Brett, kayaknya lu cocok jadi penulis deh gitu. Dia kasih tauin deh. Apa namanya, jadi penulis itu, kalau misalkan udah ada beberapa buku dan bukunya penjualannya bagus, lu bisa hidup dari situ, lu gak kesusahan lagi bisa bantu banyak orang, dia bilang kayak gitu. Oke, jadi kebahagiaannya ada di situ ya. Menarik sekali, terima kasih banyak ini. Kang Brett Pitt dan Neng Nicole Kidman. Jadi penasaran untuk baca, ya, untuk baca buku ini. Jadi terima kasih juga untuk penerbit. Februari nanti terbit lagi buku kami yang ke-3 dan ke-4. Loh, masih ada lagi? Ada dong. Kanda dan Dinda. Ya, untung ada Kanda, untung ada Dinda. Waduh, saya kalah jauh ini ya. Ya. Oke, saya tadinya minta maaf ini agak antreistimit, agak memandang Anda gimana gitu ya. Sukses kan? Ternyata sudah. Oke, terima kasih Awan, terima kasih Dinda ya. Ya, ya. Walaupun kelihatan ketawa-ketawa, tapi banyak sekali nilai yang kita pelajari dari cerita Anda berdua. Terima kasih, sudah berbagi. Dan seperti biasa, apakah semua sudah menerima buku ini? Ya. Apakah semua juga bahagia? Bahagia. Baik, bagi Anda yang di rumah, jangan khawatir karena Anda juga bisa merasakan kebahagiaan itu jika Anda mendapatkan buku-buku ini. Ada 100 buku yang bisa diakses, baik melalui quiz di Twitter Kick Andy Show maupun di website Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi terlambat menonton acara ini, jangan khawatir juga, Anda masih bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga cerita-cerita tentang pasangan inspiratif yang Anda dengarkan tadi bisa membagikan semangat Anda untuk berbagi dan memberikan makna dalam hidup Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.